Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita horor tentang kerasukan arwah. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita horor tentang kerasukan arwah. Dia terjebak hutan dan terpaksa berhenti di sebuah warung yang sudah tutup. Sesekali dia menatap sepeda motor tuanya yang sudah beberapa kali mogok. Hendak mencari bantuan sampai dua jam dia duduk di kawasan berbukitan itu tidak seorang pun lewat. Dia melirik koran bekas yang sudah berwarna kuning kecoklatan. 3 Desember tahun 77. Itulah tanggal yang tertera di sana. Berarti Budiman sudah terlambat tiga hari dari targetnya untuk tiba di kampung. Ketika sedang mencoba membersihkan busi sepeda motor, seseorang muncul. Seorang wanita yang basah kuyuk. Memakai pakaian seperti wanita kampung umumnya. Masih muda dan segar. Sendirian kak. Tanya Budiman mencoba basa-basi. Perempuan itu hanya tersenyum. Pukul berapa sekarang bang? Tanya perempuan itu. Budiman melirik jam yang ada di pergelangan tangannya. Pukul 2 lebih 30 mbak. Sendirian saja, kata Budiman. Iya. Tadi saya tersesat saat mencari alamat. Dan diturunkan di tengah jalan oleh bis ALS. Jawabnya sambil mencoba memeras rambutnya yang basah. Mau kemana? Tanya Budiman. Ke kampung Kole. Jawabnya pelan. Oh, kalau sepeda motor saya sudah sehat, bisa saya antar? Itu berdekatan dengan kampung saya, kata Budiman. Perempuan itu kembali tersenyum. 15 menit kemudian, sepeda motor Budiman sudah bisa di depan kembali. Hujan pun sudah redah. Mereka pun berangkat. Pukul 4 pagi, mereka sampai di tujuan. Itu rumah saya. Masuk dulu ya, bang. Kata perempuan itu sambil menunjuk sebuah rumah di dalam juruk bukit. Berani turun sendiri ke sana? Tanya Budiman. Sudah biasa, bang. Walau sesekali pulang kampung, jawabnya sambil berterima kasih. Oh iya, nama kamu siapa? Tanya Budiman. Siti, bang. Jawabnya. Budiman sudah 6 bulan tidak pulang kampung. Dia bekerja di Kutaraja. Kepulangannya kali ini, karena istrinya akan segera melahirkan. Dia sempat terlambat selama 3 hari, karena sepeda motornya sering mongkok di jalan. Sepeda motor itu dibeli dari hasil tabungannya bertahun-tahun. Rencananya, dia akan membawa keliling istri dan anaknya kelak dengan motor tersebut. Malum saja, walaupun butut, sepeda motornya itu adalah kehormatan keluarga, karena masih sangat jarang warga di kampungnya yang punya sepeda motor. Itulah mengapa sepeda motornya itu tidak dia tinggalkan di jalanan. Ihwal pembelian sepeda motor itu, sebelumnya tidak pernah dia ceritakan kepada istrinya. Hanya kepada mertuanya, dia sempat bercerita akan membeli motor. Dia sengaja merahasiakan kepada sang istri, agar menjadi kejutan sekaligus hadiah atas kelahiran anak pertama mereka. Budiman tiba di rumahnya sekitar pukul 4 lebih 30 pagi. Ketika memasuki pekarangan, ibu mertuanya menata Budiman dengan wajah kurang bersahabat. Kok lama sekali sampainya? Tanya sang mertua, motor sering mogok, mak. Jawab Budiman, alasan saja. Bukan karena sibuk melayani perempuan asing. Kata mertuanya sambil menatap ke arah sepeda motor. Motor baru beli, bukannya anak sama istrinya sendiri yang diberikan kesempatan menyicipi. Eh, orang lain pula. Katanya menyambung sambil mengajak masuk Budiman. Budiman tidak menjawab, dia hanya menatap heran kepada mertuanya itu. Bawa masuk tamu kamu tuh. Jangan di luar, kata mertuanya. Siapa, mak? Tanya Budiman keheranan. Itu yang dipekarangan? Jawab mertuanya. Motor maksudnya. Kata Budiman yang masih belum mengerti apa maksud mertuanya itu. Terserah. Jangan mertuanya pendek. Aneh maksudnya. Tenang sayang. Tenang. buh hati. Tidak. Aku mau sekarang cepat carikan aku golek kambing bulu seribu Katanya sambil mencekik leher Mak Ipah Cekikannya keras sekali hingga membuat orang tua malang itu kesulitan bernafas Juwariah kesurupan cepat panggil Syaman Ma'un Kata mertua Budiman Sesampainya di sana Syaman Ma'un segera membaca mantra Namun sepertinya iblis yang masuk ke dalam tubuh istri Budiman tidak mau keluar Siapa namamu? Tanya Syaman Tanya saja sama Budiman Jawab iblis yang merasuki Juwariah Kok malah nyuruh bertanya sama suami Juwariah? Tanya Syaman lagi Dia yang membawa aku kesini Kata iblis itu Jangan bercanda kau siapa namamu? Tanya Syaman Cutsiti jawabnya Budiman kaget Nama yang disebut iblis itu Mirip dengan nama wanita yang diantarkan pulang olehnya dua jam yang lalu Dia juga teringat perihal tamu yang sempat disebut-sebut oleh mertuanya tadi Dimana rumahmu? Tanya Syaman Di jurang gunung selawah Jawab Siti Pulanglah kau Hadik Syaman Tidak mau Jawab Siti Kenapa? Tanya Syaman Aku menyukai Budiman Jawab arwah itu Sambil tertawa keras Sambil tertawa keras Baiklah Kalau kau tak mau pulang dengan cara baik-baik Maka kau akan aku paksa pulang Suka tidak suka Senang tidak senang Iblis laknatilah Ucap Syaman Kau Syaman laknatilah Kata iblis ditubuh Juworyah sambil menyeringai Kemudian Syaman kembali membaca mantra Perlawanan arwah Chut Siti Kemudian semakin melemah Setelah disembur dengan pesemah puteh Inilah fase terberat Syaman dan arwah itu saling mengadu kekuatan Raga Juworyah terguncang keras Budiman merangkul istrinya agar tidak merusak tubuh dan calon bayi mereka 15 menit kemudian Arwah Chut Siti mengaku kalah dan keluar Tubuh Juworyah nampak melemah Namun bayinya sudah waktunya untuk lahir Dengan sisa tenaga yang ada Dia berhasil mengeluarkan seorang bayi laki-laki yang sehat Untung tak dapat dirai Malang tak dapat ditolak Juworyah meninggal 2 jam setelah melahirkan bayi laki-laki Yang kelak diberi nama Banta Muda Demikianlah kisah tentang Seorang wanita hamil yang kerasukan arwah Buat kalian yang suka dengan channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Supaya channel ini semakin berkembang Sekian dulu video kali ini Jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya